Intro Hai semuanya, welcome back to my youtube channel Di episode ke 7 nge-Marvel ini kita bakal ngebahas nih seputar topik-topik yang berhubungan dengan MCU So pastikan kalian jangan lupa ambil posisi tempat duduk terbaik kalian, siapkan cemilan sebanyak mungkin Dan jangan di skip ya gengs, terus langsung kita mulai aja, let's go Intro Kali ini kita bakal nge-Marvel nih mengenai rekapan dari serial animasi pertama MCU Yaitu What If episode 3 yang menceritakan bagaimana jika dunia kehilangan pahlawan terkuatnya Hari Senin Di hari Senin ini, serial ini dimulai dengan kata sebuah ide Yang dimana ini merupakan salah satu kalimat yang paling terkenal yang diucapkan oleh Nick Fury Dan disini ia ucapkan lagi nih namun kali ini diakhiri oleh Natasha Romanoff Nick Fury dan Natasha Romanoff pun melacak Tony Stark hingga ke sebuah restoran donat Dan ia tampak sedang duduk di donat Ini merupakan adegan dari Iron Man 2 Nick Fury pun meyakinkan dia untuk masuk Tony Stark aka Iron Man yang tampak sedang sekarat karena keracunan paladium Kemudian Natasha Romanoff aka Black Widow langsung menyelinap ke arahnya untuk menyuntikannya dengan penawar litium dioksida Namun sayangnya nih disini Tony Stark malah tewas mengenaskan akibat suntikan tersebut Natasha pun disalahkan dan dikurung karena kejahatan tersebut The Watcher menceritakan kisah Avengers asli dan bagaimana kisah itu mengubah mereka menjadi sebuah tim Tapi bukan itu yang terjadi di alam semesta ini nih Crossbone aka Brock Ramlow merupakan bagian dari tim SHIELD yang bertugas untuk mengawal Natasha Romanoff ke penjara Sampai Natasha pun akhirnya mampu keluar dari truk tersebut Hari Selasa Di hari Selasa ini menjolni dan Thor telah jatuh ke bumi Nick Fury pun mendapat telpon mengenai hal tersebut dari Agent P. Carlson Nick Fury tiba di New Mexico dan berbicara dengan Clint Barton aka Hawkeye Mengenai palu tersebut dan milik siapa palu tersebut Clint Barton pun dikirim tinggi untuk mematau Thor Sama seperti di film Thor Clint Barton bertanya kepada Nick Fury apakah ia ingin Thor mati atau tidak Lantas Clint Barton terus memananya untuk bersiap dan berjaga-jaga Saat Thor mencoba mengangkat menjolnir Seketika Thor dibunuh oleh Clint Barton Clint Barton pun tampak kebingungan dan ia tetap mengakui bahwa ia tidak membunuh Thor Clint Barton pun bernasib sama nih seperti Natasha Romanoff Yaitu ditahan dan dimasukkan ke dalam tahanan sel Namun ketika Nick Fury ingin masuk untuk menanyai Clint Barton di dalam tahanan sel Dia menemukan Clint Barton yang sudah tewas mendadak Hari Rabu Di hari Rabu ini Natasha Romanoff mengunjungi Universitas Culver di Virginia Untuk bertemu dengan Betty Ross Dia adalah putri dari General Ross Natasha pun memberikannya penyuntik yang dimana penyuntik itu telah membunuh Tony Stark Serta untuk mencari tahu nih apa yang menyebabkan tewasnya Tony Stark Lalu ditemukanlah sebuah proyektil kecil yang ditembakkan dari jarum dan itulah yang membunuh Tony Stark Di atas meja Natasha melihat seragam Stanley Pizza Parlour Ini adalah restoran pizza yang paling sering dikunjungi oleh Bruce Banner dan Betty Ross Ini juga yang memberikan insting Natasha bahwa Bruce ada di dekatnya Sementara itu kembali di gurun Loki, Lady Chief, dan tentara Asgardian Turun ke bumi untuk membalas kematian Thor Coulson mengatakan mereka terlihat seperti dari Middle Earth Loki menyuruh Nick Fury untuk berlutut Bruce Banner dan Natasha Romanoff pun dihadapkan oleh General Ross Tapi sebelum Natasha Romanoff bisa menyelamatkannya Bruce ditembak oleh seseorang Loki memegang peti musim dingin kuno Untuk melawan Nick Fury, Coulson, dan S.H.I.E.L.D. Ingat ya, ini bukan terseret tapi serupa ya gengs Natasha berpose ciri khas Black Widow saat dia ingin melarikan diri dari Hulk Namun sayangnya nih, Bruce Banner aka Hulk harus tewas dengan cara meledak Di gurun, Nick Fury pun meyakinkan Loki untuk bekerjasama mencari tahu Siapa yang membunuh Thor dan Agota Avengers lainnya Natasha Romanoff pun telah melarikan diri ke Manassas Virginia Ia masih mencoba untuk menjauh dari radar S.H.I.E.L.D. Dan dia juga sedang berada di perpustakaan umum Yang sedang mencoba mengakses file S.H.I.E.L.D. di Avengers Initiative Tapi dia terkunci dari sistem Coulson memberikannya kata Sandy Jika kalian perhatikan secara detail Mereka yang pernah atau memiliki akses ke file tersebut Adalah Coulson, Nick Fury, Alexander Pierce, Maria Hill, dan Janet Van Dane Ada juga foto kapan terakhir kali ini mereka mengakses file tersebut Dan Janet yang telah meninggal selama 2 tahun mengakses database kemarin Sayangnya nih, Natasha diserang nih sebelum dia bisa berbicara dengan Nick Fury Natasha pun juga dipukuli oleh penyerang yang tak terlihat Natasha juga meninggalkan pesan suara untuk Nick Fury yang berbunyi Ini semua tentang Hope Nick Fury pun memberitahu Coulson bahwa Natasha bukan satu-satunya Avengers yang tersisa Di dalam mobil, Nick Fury pun hampir nih menggunakan pager untuk memanggil Kapten Arfel Tetapi, Nick Fury pun tidak melakukannya Karena dia tahu apa yang dimaksud oleh Natasha dengan mengatakan ini semua tentang Hope Hari Kamis Di hari Kamis ini, Nick Fury pergi ke San Francisco Yang dimana ia menemukan villain dibalik semua ini nih Yaitu Hank Pym Yang sedang berada di kuburan yang dekat dengan kuburan Hope Van Dane Hope meninggal di dalam misi di luar Odessa, Ukraina Odessa ini pernah disebutkan di film Kapten Amerika The Winter Soldier Sebagai tempat Natasha Romanoff ditembak oleh The Winter Soldier Selamat menikmati Stop lying I only act like I know everything, Rogers Bet you knew Fury hired the pirates, didn't you? Well, it makes sense The ship was dirty, Fury needed a way in, so do you I'm not gonna ask you again I know who killed Fury Most of the intelligence community doesn't believe he exists The ones that do call him The Winter Soldier He's credited with over two dozen assassinations in the last 50 years So he's a ghost story Five years ago I was escorting a nuclear engineer out of Iran Somebody shot out my tires near Odessa We lost control, went straight over a cliff I pulled us out But the Winter Soldier was there But the Winter Soldier was there I was covering my engineer, so he shot him Straight through me Soviet slug No rifling Bye-bye bikinis Yeah, I bet you look terrible in him now Going after him is a dead end I know I've tried Like you said, he's a ghost story Inilah cara hangpipe untuk membunuh setiap anggota Avengers Yang pertama, Tony Stark aka Iron Man Dengan memasukkan aliran darahnya dan memaksanya untuk stroke Yang kedua, Thor Ditembak di dada dengan panah yang digunakan oleh Hawkeye Yang ketiga, Hawkeye aka Clint Barton Mungkin mirip dengan Tony Stark Yaitu dengan memasuki aliran darahnya dan memaksanya untuk stroke Yang keempat, Bruce Banner aka Hook Memasuki aliran darahnya dan memperbesar jantungnya hingga meledak Yang terakhir, Natasha Romanoff aka Black Widow Dengan menjadi kecil dan memukulinya Setelan hangpipe menyerupai yellow jacket lengkap Dengan pelengkap seperti cakar Saat mereka bertarung, Nick Fury pun mengalahkan hangpipe lagi dan lagi Tampaknya mustahil nih sampai Loki mengungkapkan dirinya Dia menggunakan kekuatan duplikasinya Untuk membingungkan dan membuat hang kewalahan Hmm, sangat mengejutkan bukan twist yang dihadirkan di What If episode 3 ini Yang dimana ternyata dibalik tragedi mengenaskan anggota Avengers ini Ialah hangpipe Hari Jumat Di hari Jumat ini, kita diperlihatkan nih di gedung PBB Yang dimana Loki telah mengambil ahli dunia Loki menggunakan pidato yang sama Yang dimana ia gunakan di Jerman di film Avengers yang berbunyi Ini adalah kebenaran kemanusiaan yang tak terucapkan Bahwa Anda mendambakan penaklukan Daya tarik kebebasan yang cerah mengurangi kegembiraan hidup Anda Dalam perebutan kekuasaan untuk identitas Anda dibuat untuk diperintah Jerman, kneel before me Jerman, kneel before me It's the unspoken truth of humanity That you crave subjugation The bright lure of freedom diminishes your life's joy in a mad scramble for power Di saat-saat terakhir Nick Fury mulai membangun tim Avengers baru Yaitu Captain America yang beku dan Captain Marvel Hmm, makin penasaran bukan dengan cerita baru Apalagi sih yang dihadirkan di serial What If episode selanjutnya Jadi, thank you for watching ya Semoga rekapan tadi nih dapat memberikan informasi ke kalian Mengenai What If episode 3 ini ya Jangan lupa di like, komen, share sebanyak-banyaknya Dan subscribe untuk mendukung channel ini Agar semakin lebih besar dan maju Karena subscribe itu gratis Dan jangan lupa aktifin loncengnya juga ya See you di ngemanfile episode selanjutnya Tetap jaga kesehatan dan see you in the next video Bye